Intro Dari data-data seputar pembukaan perdagangan, pemirsa kita bergeser ke top feeds yang merupakan top issue yang ramai disukai dan diperbincangkan di media sosial terutama instagram at idx underscore channel. Langsung saja kita ke top feeds yang pertama, di mana Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% meskipun ekspor mengalami pukulan yang cukup berat dan panasnya politik saat pemilu. Sri Mulyani menerangkan kondisi perekonomian global masih dipenuhi ketidakstabilan dengan berlarut-larutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Namun Sri Mulyani mengungkapkan ada masalah yang lebih dalam dibandingkan trade war yaitu global governance. Dan Sri Mulyani menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk bertahan di tengah tekanan yang ada. Sementara itu top feeds berikutnya, pemirsa emiten PT MNC Vision Networks atau emiten dengan kode saham IPTV secara resmi menyelesaikan akuisisi mayoritas saham K-Vision sebesar 60% pada selasa kemarin. Akuisisi K-Vision oleh MNC Vision Networks mewakili upaya IPTV untuk memperkuat portfolio serta membuka pasar baru. Direktur utama MNC Vision Network, Ade Cendra dalam keterangan resminya menyatakan, akuisisi K-Vision merupakan langkah yang tepat untuk portfolio platform berbasis selangganan dan memberikan diversifikasi lebih lanjut berdasarkan segmen dan geografi. Akuisisi ini sesuai dengan filosofi perusahaan yang dipandang dan dikenal luas sebagai penyedia TV berbayar terlengkap dan terbesar di Indonesia. Ya, itu tadi pemirsa dua top feeds yang menjadi pilihan dari tim digital IDX Channel dan cukup banyak menarik perhatian bagi followers dan juga netizen di Instagram. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi terbaru dari Instagram at IDX underscore channel dan juga website kami di www.idxchannel.com Dari top feeds pemirsa kita bergeser ke ulasan saham-saham untuk hari ini. Tadi masih sempat tertahan sedikit dari Bank Tabungan Negara Persero TBK. Untuk rekomendasinya sendiri Pak William, apakah hari ini ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Karena kalau cuma untuk hari ini mungkin peluang teknikal pun masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita bicara jangka panjang atau menengah deh, kalau kita lihat untuk PPTN sendiri ya, Bank Tabungan Negara, trennya 6 bulan aja sebenarnya udah trennya turun. Jadi potensi untuk arah turun lebih dalam masih terbuka. Jadi itu yang perlu dipahami oleh investor. Kalaupun kita bicara jangkanya mungkin sangat panjang, itu mungkin lain cerita. Tapi kalau kita bicara untuk jangka pendek atau mungkin untuk day-to-day, peluang-peluang untuk bisa mendapatkan teknik keripun masih bisa didapat. Tapi kalau kita bicara untuk jangka menengah, mungkin trennya masih ke arah turun. Oke, menengah masih arah turun. Sementara level yang bisa mungkin disarankan ini Pak William kepada para pemirsa? Kalau melihat sebenarnya untuk PPTN, support yang paling dekat terlihat di Rp1,920. Oke, Rp1,920. Selama bisa bertahan di atas level tersebut, kemungkinan teknik keripun masih bisa didapat. Peluang-peluang untuk teknik keripun masih bisa didapat. Tapi kalau sudah break di bawah itu, kemungkinan penurunan lebih lanjut akan cukup dalam. Mungkin bisa berkisaran sekitar Rp1,600-Rp1,700. Oke, Rp1,920 menjadi support jika tembus ke bawah Rp1,600 hingga Rp1,700. Pemirsa sementara resistan, Pak William saat ini berada di level Rp2,070? Kalau untuk resistan yang terdekat ada di Rp2,220. Oke. Jadi kalau dia bisa balik ke arah Rp2,220, kemungkinan untuk bisa turun lebih dalam akan lebih kecil. Jadi peluang untuk turun ke bawahnya akan jauh lebih kecil. Dia bisa meredus tekanan ke bawah. Jadi saya rasa itu nanti terus dia akan sideways di antara Rp1,920 tadi hingga ke Rp2,200an. Kira-kira akan bergerak sideways ke sana. Oke, sideways saja. Rp1,920 hingga Rp2,200 pemirsa yang bisa Anda jadikan catatan sebagai level support dan resistan terdekat untuk BBTN. Sementara dari BBTN kita bergeser ke saham perbankan lain. Pemirsa yang ini juga tadi salah satunya masuk dalam rekomendasi di hari ini. Masih dari Bank BUMN, pemirsa kita coba cermati bersama. Data-data terakhir yang sudah dirilis dari Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau yang minta dengan kode saham BBRI. Dapat Anda cermati di live televisi Anda dalam stock chart yang kami sajikan. Di mana Bank Rakyat Indonesia Persero TBK menyalurkan kredit UMKM mencapai Rp681,5 triliun di semester 1. Dan kredit UMKM ini mendominasi sebesar 76,72%. Sementara untuk kredit usaha rakyat atau KUR, Bank BRI hingga Juni 2019 telah menyalurkan KUR senilai Rp50,29 triliun. Dari sisi bottom line atau laba bersih BBRI ini tercatat sebesar Rp16,6 triliun atau naik 8,20% secara year on year. Dan untuk tahun ini, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI menganggarkan belanja modal teknologi sebesar Rp3,7 triliun di 2019. Pak William, Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melihat kondisi fundamental laba bersih ini naik dari semester pertama di tahun lalu. Apakah kemudian Bank BRI fundamental masih cukup terjaga? Kalau kita bicara secara fundamental, harusnya Bank BRI masih cukup oke. Namun kalau kita nanti mungkin fokus ke arah pergerakan sahamnya ya. Kalau pergerakan saham sepertinya bisa dikatakan masih sideways. 6 bulan terakhir kita juga lihat harga tidak terlalu kemana-mana. Walaupun sempat terjadi tekanan hingga ke angka Rp3,700. Di mana itu terjadi pada saat kira-kira di pertengahan tahun ya. Jadi kalau kita bicara untuk BRI sendiri, kondisi tekanan yang terjadi di awal Agustus sepertinya tidak terlalu bertampak signifikan. Turunnya tidak sampai serendah pada saat pertengahan tahun. Namun sekarang ini dia lagi coba bertahan di level supportnya dia. Oh di berapa itu Pak? Ya, level support yang terlihat ada di 3.900an, 3.960 tepatnya. Oh oke. Kalau untuk level support. Sekarang ini dia lagi bertahan untuk bisa terus di atas 3.960. Oke. Agar tidak melanjutkan penurunan balik malah ke level terendahnya kemarin waktu di 3.750. Oke. Namun kalau saya melihat dengan kondisi level sideways ini, saya lihat BRI masih cukup kuat bertahan. Paling tidak di atas level 3.960 tadi. Oke. Untuk target mungkin yang terdekat kita bisa lihat BRI di angka sekitar 4.350. Target 4.350. Yang terdekat ya. Terdekat. Sementara support ini 3.960 ini bisa menjadi salah satu tampilan informasi untuk Anda jika mungkin masih memperhatikan pergerakan saham dari BBR atau Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Baik, itu tadi level-level yang sudah diinformasikan oleh Pak William dan kita akan coba ulas saham perbankan lainnya Pak William. Tapi usai jadah berikut ini, pemirsa IDK Channel, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.